Halo teman-teman semua dengan saya Fiasa Lutfi di devindo sebelumnya kita udah buat login controller dan sebagainya nah di login ini tidak kita akan bikin api token ini harus ada validasi untuk masuk ke middleware nya Nah untuk itu kita bikin autentifikasinya dilumen udah sedih disediakan kita di middleware lalu di autentifikasi nah autentifikasi ini kita bikin handlernya kita disini ada if this outgore nah ini adalah untuk nge-handling si tokennya ini kita hapus dulu aja atau nanti aja kita pakai juga itu sebelumnya nah disini setelah ini kan kita cek apakah ini ini guys atau enggak Nah di dalam sini kita bikin logiknya jika si request nya request ini mempunyai token seperti ini maka kita cek dulu inputan si tokennya token sama dengan request input token nah seperti ini karena nanti ada ketika login kan harus inputin api token ini nah disini di validasi ketika si token ini ada maka di cek cek token sama dengan user di validasi kodis 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 kode ini Hai jadi intinya ketika ini ada ke isi maka dicek di api token ini Apakah ada si token ini ataukah sama gitu ya Nah kita bikin logik lagi di sini ceknya cek token ini ketika tidak sama dengan nul-nul maka responnya eh sorry ketika sama dengan nul maka responnya adalah gagal atau false kita bikin standarnya tadi kan kita sebelumnya udah bikin standar kayak gini yes sama dengan false nah ini ini mesenya permission not allowed gitu aja ini ketika nulnya nah ketika si respon ini dibalikin dulu riturnya return response sama dengan si res ini nah disini else nya ini kan ada satu fungsi disini aja else nya jadi satu ketika sukses nah ini kita copy base terapi in tiga sukses sama dengan true maka eh eh sorry ini request Oh ketika tidak ada ini S berarti ini false jadi ini ngecek kalau pas login terus nanti kedepannya ada ratifikasi aplikasi harus login dulu gitu intinya login please kayak gini responnya responnya sama nah ini nih hiternya ini kita hapus saja kalau gitu nggak kepake kita baca dulu logiknya if tokennya punya dicek tokennya jika sama dengan nul berarti not allowed terus kalau tidak punya token login please kalau berhasil nah ini kalau berhasil berarti dia lanjut ke request selanjutnya tuh oke mungkin sekian mengenai autentifikasi token di lumeng jangan lupa untuk like share dan subscribe see you